Intro Lihat dulu Tenang dulu, relax Tangan pegang Fokus tangannya, matanya dokter Fokus, fokus, fokus Fokus, tidur Tidurnya makin lama, makin relax Jaga keseimbangan, terus jaga keseimbangan Tangan, fokus di dokter Terus fokus, fokus, fokus Tidur Tidurnya makin lama, makin relax Semakin relax, semakin nyaman Jaga keseimbangan Ayo, terus Duduknya yang bagus Terus lihat, terus tatap Tatap terus, tatap terus, bagus Luar biasa, tidur Tidurnya makin lama, makin relax Semakin nyaman, terus rasakan Hal yang saya salah pahami Bahwa hipnotis itu membuat Kesadaran seseorang hilang Atau Seorang orang menyebutnya adalah Kehilangan kesadaran Nah ini adalah pendapat yang salah kaprah Jadi, sangat tidak benar teman-teman Sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis Saya akan memberikan hal yang tepat Buat Anda semua Bahwa ilmu hipnotis itu bukan Menghilangkan kesadaran seseorang Tapi justru sebaliknya membuat seseorang ini menjadi lebih fokus terhadap satu hal Dan karena dia bisa sangat fokus dengan satu hal Maka yang lainnya menjadikan terabihkan Oke? Itu adalah hal yang tepat yang harus Anda mengerti sebelumnya Dalam ilmu hipnotis Selain digunakan untuk hipnoterapi Untuk melakukan pengobatan terhadap mental dan psiki seseorang Hipnotis juga bisa digunakan untuk hiburan Contohnya adalah hipnotis panggung Nah disana para praktisi hipnotis bisa melakukan proses hipnotis kepada audiennya Ya nanti dengan suggesti yang bersifat permainan Nah kemarin kebetulan saya menonton salah satu praktisi hipnotis dan hipnoterapi Beliau adalah Bapak AKBP Dr. Made Nah kebetulan luar biasa Saya memperhatikan bagaimana beliau ini mendemonstrasikan Kemampuan beliau ketika menghipnotis secara masal Nah itu adalah salah satu contohnya Beliau ini bagi yang belum paham Beliau memiliki channel bernama Dr. Made Hipnotis Jadi silahkan Anda kunjungi disana Sebagai seorang perwira polisi dan juga sebagai seorang dokter spesialis Nah tentu luar biasa ketika beliau ini juga menguasai Kemampuan ilmu hipnotis sekaligus juga kemampuan ilmu hipnoterapi Untuk membantu pasien beliau Jadi buat Anda semuanya Kali ini saya akan memberikan tip kepada Anda Nah bagaimana nanti Anda bisa mengembangkan kemampuan Dalam menghipnotis Baik itu secara individu Ataupun menghipnotis banyak orang Atau secara masal Maka dari itu silahkan teman-teman simak videonya Dari awal sampai selesai Dan nanti bisa diambil nilai manfaatnya Sebelum saya menjelaskan videonya Saya menekankan buat Anda bahwa Jika Anda ingin menguasai kemampuan ilmu hipnotis ini Anda bisa belajar sendiri Dengan cara Anda membaca e-book saya E-book kitab medhipnotis Ataupun jika Anda memang sangat berminat Sangat kuat sekali keinginannya Untuk menguasai mendalam ilmu ini Ya Anda bisa ikut di kelas privat Cerak Jawa bersama saya Kembali di topik awal Tentang hipnotis itu adalah Kondisian untuk memanipulasi Pikiran alam bawah sadar orang lain Nah nanti saya berikan tipnya Bagaimana jika Anda Yang baru belajar dan ingin Sekali mempraktekkan hipnotis ke banyak orang sekaligus Atau hipnotis masal Hal yang pertama adalah Anda harus mengenali subyek Anda Siapa yang Orang yang akan anda hipnotis Anda harus mengerti Audien Anda Nah antaranya adalah Sebagai seorang penghipnotis Tentu Anda harus melakukan berbagai tahapan Yang sangat sederhana Salah satunya adalah Anda melakukan Tes sugesti kepada audien Anda Semisal ingin menghipnotis beberapa orang Anda bisa mengumpulkan 10 orang Anda lakukan tes sugestinya disana Dan Anda pilih orang yang tingkat sugestibilitasnya tinggi Artinya orang tersebut memang mempunyai tingkat fokus yang bagus Nah disana Misalkan dari 10 orang ini yang terpilih 6 orang Maka yang 4 orang silahkan Kembali menjadi penonton Dan yang 6 orang masih tetap tinggal di panggung Atau duduk di panggung Nah dari 6 orang inilah Baru Anda lakukan proses induksi hipnotisnya Teman-teman Supaya lebih kuat Nanti sugesti Anda Yang tidak kalah penting adalah Yang pertama Anda memberikan edukasi ke alam bawah sadar Audien Anda Kalau di alam terbuka Ketika Anda menghipnotis Kan banyak keramaian tuh Nah Anda bisa memanfaatkan Justru hal-hal yang mengganggu Yang sebenarnya mengganggu keramaian Banyak orang lalu-lalang Banyak suara-suara kendaraan Suara macam-macam Anda gunakan sebagai induksi Saya berikan contohnya Anda bisa mengatakan Ke audien Anda Nah disini kan suaranya Banyak sekali nih orang lalu-lalang Banyak suara mobil, kendaraan Atau apapun suara rame disini Nah coba fokus kepada suara di sekitar kalian Sekitar Anda Nah anehnya suara tersebut Justru membuat Anda fokus terhadap suara saya Nah itu untuk menginduksi balik Nah setelahnya Barulah Anda memastikan Suara Anda itu terdengar jelas ke audien Paling bagus ya Anda menggunakan Speaker ya mic ya Supaya suara Anda ini Jelas terdengar oleh audien Anda Atau orang yang ada di panggung tadi ya teman-teman Kemudian berikan Kata-kata Dengan Tingkat sugesti Yang Tegas dan memerintah Contohnya Misalkan dalam pendek induksi Coba sekarang semuanya Dengarkan saya Dalam hitungan ketiga Silahkan tutup mata Anda semua Nah itu contoh Yang menggunakan Kata-kata yang sifatnya Otoritas Autoritas Dengan tegas Dan memerintah Dan pastikan suaranya jelas Gitu ya Kemudian apalagi Setelah dilakukan proses induksi Ya barulah Anda bisa Memberikan sugesti Untuk menghibur Ya ini banyak sekali Contoh-contoh permainannya kan Anda bisa pilih disana Nah yang tidak kalah penting Ketika Anda sudah selesai Memberikan Hipnotis permainan Dan menghibur Berikan apresiasi Kepada audien Anda Ucapan terima kasih Eh Anda luar biasa Anda Hebat Karena Di antara sekian banyak orang Anda Fokusnya sangat tinggi Tingkat konsentrasi Anda Bagus Dan lain sebagainya Nah Ini Bisa Anda lakukan teman-teman Satu hal lagi Sebelum saya melanjutkan Injinkan saya ngopi dulu teman-teman Biasanya tidak semua orang ini Punya keberanian Untuk melakukan hipnotis massal Meskipun Dia bisa menghipnotis Penyebabnya Bukan karena dia tidak paham Teknik-tekniknya Tidak Tapi Biasanya Dipengaruhi Karena Orang tersebut Mentalnya Takut Tidak berdiani Ya Gerogi lah ya Di hadapan banyak orang Takut salah dan sebagainya Nah Anda bisa melatih mental Anda Ya Caranya Tidak ada jalan lain Selain Anda Mencoba untuk mempraktekan Ke banyak orang Ketakutan itu kan Hanya ilusi pikiran Saat Anda Mencoba satu orang Menghipnotis satu orang Ya tentu Anda akan penasaran Untuk menghipnotis orang kedua Ketiga dan seterusnya Demikian pula Saat Anda mencoba Menghipnotis Saat Anda berani melakukan sekali Untuk selanjutnya Ya akan berani Akan lebih mudah Itu ya teman-teman Jadi keluar dari zona nyaman Anda Ya Itu akan memperkuat mentalitas Anda Hal yang sebelumnya Belum pernah Anda coba Belum pernah dilakukan Segera lagi Nah itu akan Memperkuat Otot mental Anda Itu kan mirip ketika Orang melakukan Olahraga otot Misalkan membentuk badan Ya supaya Atletis Berotot Lebih Kuat gitu ya Bedekar Tidak ada jalan lain Ya Keluar dari zona nyaman Angkat beban Push up Dan yang lain sebagainya Yang intinya Membuat otot Anda Menjadi sakit Tetapi ingat Ketika otot Anda Menjadi lelah Sakit Besoknya akan tergantikan Dengan otot baru Yang lebih Sama mental Anda Juga harus gitu Ya Anda harus berani Menantang diri Anda Untuk mengubah Ketakutan Menjadi sebuah Keberanian Nah di akhir video Saya akan mencoba Untuk Menampilkan Ketika beliau Dr. Mahdi Nanti Menghipnotis Nah mungkin videonya Agak panjang Jadi Buat Anda Nikmati saja Ambil hikmahnya Ambil ilmunya Yang disini Oke Semua hal bisa dipelajari Termasuk Anda ketika ingin Menguasai kemampuan Ilmu hipnotis ini Jadi kuncinya Anda tetap Semangat belajar Ya Perbaiki mental Anda Terus belajar 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 Berlatih 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 Oke Sampai ketemu Di kelas pelatihan saya Assalamualaikum Dari saya Vasnuk See you next time Babah Oke Kita dapat tiganya Orang yang Tiga-tiganya Spesial Orang yang Sebenarnya Kemampuan fokusnya Luar biasa Ya Nah sekarang Fokus di Matanya dokter Fokus dulu Silang dulu Oke Lihat dulu Tenang dulu Relax Tangan pegang Fokus Tangan Matanya dokter Fokus 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 Tidur Tidurnya makin lama Makin relax Jaga keseimbangan Terus jaga keseimbangan Tangan Fokus di dokter Terus fokus 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 Tidur Tidurnya makin lama Makin relax Semakin relax Semakin nyaman Jaga keseimbangan Ayo terus Duduknya yang bagus Terus Lihat Terus Tatap Tatap terus Tatap terus Bagus Luar biasa Tidur Tidurnya makin lama Makin relax Semakin nyaman Terus rasakan Terus rasakan Nah sekarang Bayangkan Kita berada Di suatu pulau Pulau Dimana kaki kita itu Menginjak sungai Sungainya itu Terkenal dengan Sungai angker Hitungan ketiga Ketika kita buka mata Semua buka mata Kita berada Di suatu daerah Di suatu pulau Kecil sekali pulaunya Dimana kaki kita Menyentuh sungai Sungai ini terkenal dengan Sungai yang Angker banget Angker banget ya Dimana Kadang-kadang Buaya bisa muncul Di kaki kita Di sungai ini Hitungan ketiga Ingat Kita berada di sungai Sungainya sungai yang Angker banget Satu dua tiga Buka mata Ayo hati-hati Hati-hati sekali Hati-hati Buayanya kadang Muncul disini Buayanya muncul Buayanya muncul Tapi kalau kaki kita Kita angkat Maka Buaya itu Tidak bisa menggigit kita Terus Terus Sekarang Sekarang Berusaha bersiul Supaya buaya itu lari Bersiul Ayo bersiul Bersiul Terus bersiul Nyaring Nyaring Bersiul Bersiul Supaya Supaya buayanya lari Terus Bersiul Nah Buayanya sudah lari Buayanya lari Sekarang kita Sudah Hari sudah menjelang malam Ingat Hari sudah menjelang malam Hari sudah menjelang malam Kemudian kita masih berada di pulau Tapi ingat Di pulau ini ada pohon beringin yang tebal sekali Ketika jam-jam sebelas malam Akan muncul Seekor kuntilanak Nah sekarang sudah jam sebelas malam Di pohon ini Nampak kuntilanak Nah coba lihat Kuntilanaknya Kuntilanaknya Ayo kuntilanak Ingat kuntilanak ini Ayo kuntilanak ini Ayo katakan Katakan pada kuntilanak Pergi Ayo katakan kuntilanak pergi Kalau kita katakan pergi Dia akan pergi Terus Pergi Pergi Oke Oke pergi Kuntilanaknya sudah pergi Oke Tenang saja Buayanya tidak ada Kuntilanak tidak ada Tidak ada Sekarang Tiba-tiba Dari Kejauhan itu Nampak kapal Kapal yang siap menolong Siap menolong Ayo kapalnya itu Dikendari oleh inces Nah sekarang Kalian punya kesempatan untuk Angkat tangan Minta tolong Supaya kapalnya datang disini Inces Inces Diminta tolong Inces 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 tolong Inces tolong Nah Sekarang kapalnya Sudah sampai disini Tapi karena kalian Lelah sekali Kalian ternyata Tidak bisa berdiri Dari Pulau ini Karena Kalian bertiga Kakinya sangat lemes Dan tidak bisa berdiri Sekarang Inces mau menolong Tapi kalian tidak bisa berdiri Coba berdiri Kalian lemes sekali Nah berdiri cepat Apa mau malam lagi disini Ketemu putih lanak Terus Lemes sekali Terus Ayo Terus 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 Oke Oke Sekarang Inces sudah siap menolong Inces sudah siap menolong Oke Nah Nah Sekarang Sekarang Kalian tutup mata Kalian tutup mata Kalian tutup mata Kalian tutup mata Nanti ketika buka mata Ketika buka mata Kalian akan bisa berdiri Tetapi Pandangan kalian tuh Gelap Gulita Hitam Pekat Ya Satu dua tiga Penglihatan kalian menjadi hitam Gelap Tidak bisa melihat Satu sama lain Satu dua tiga Buka mata Bisa berdiri Mau jalan kemana ini Gelap sekali Gelap Mau jalan kemana Arahnya kemana Oke Oke Tidak bisa melihat Oke Gelap sekali Gelap Nah Oke Sekarang Sekarang Kembali 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 ke sini Oke Oke Duduk Duduk lagi Duduk lagi Duduk lagi Di pulau ini Duduk lagi Duduk lagi Di pulau ini Ya duduk 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 Nah Oke Sekarang Tutuk mata Tutuk mata Tutuk mata Nanti Hitungan ketiga Semua akan kembali normal Seperti Semula Tutuk mata Tutuk mata Oke Hitungan ketiga Ketika kalian buka mata Semuanya kembali normal Seperti biasa Ya Seperti semula Satu Dua Tiga Buka mata Kembali normal Tepuk mata Tepuk mata Tepuk mata Tepuk mata